Air menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan, termasuk sebuah kota. Hal ini membuat pemerintah merancang pemenuhan kebutuhan air baku di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, hingga tahun 2100. Setidaknya, pemerintah sudah merencanakan pembangunan dua bendungan lagi, yakni bendungan batu lepek dan bendungan sifak. Kedua bendungan ini akan melengkapi bendungan sepaku semoy yang akan diresmikan Oktober ini. Dilansir dari Kompas.com, PLT Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarod Widioko memastikan, pembangunan bendungan sebagai pemasok kebutuhan air di IKN sudah direncanakan hingga tahun 2100. Meski demikian, Jarod mengakui bahwa kebutuhan air di IKN masih belum banyak, begitu juga dengan jumlah penduduknya. Sebagai awalan pasokan kebutuhan air pada saat Ibu Kota pindah, bendungan sepaku semoy akan segera dioperasikan dan diresmikan pada Oktober tahun 2023 mendatang. Insya Allah, Oktober, bendungan sepaku semoy, sudah bisa diresmikan. Oktober diresmikan paling lambat, jelasnya usai fokus group discussion, FGD, di Jakarta, Selasa, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Selain bendungan sepaku semoy, pasokan air di IKN juga akan didukung oleh kehadiran intek sepaku berkapasitas 3000 liter per detik. Sehingga, total kebutuhan pasokan air baku di IKN dengan adanya bendungan sepaku semoy dan intek sepaku bisa mencapai 5000 liter per detik pada tahun 2035. Itu pertumbuhan yang diprediksi oleh teman-teman cipta karya sampai 2035 bertahan, terang Jarod. Sebelum tahun 2035 atau tepatnya 2033, Kementerian PUPR juga akan membangun bendungan batu lepek yang bertahan hingga 2045. Lalu, sebelum tahun 2045 tiba, tahun 2042, akan dibangun bendungan ketiga yakni Selamayu yang bertahan hingga tahun 2060. Kemudian, sebelum tahun 2060, pada dua tahun sebelumnya atau teptanya 2058 akan kembali dibangun bendungan lagi yakni Sifat. Sehingga, untuk IKN, kebutuhan air disesuaikan dengan prediksi itu sampai 2100 lebih. Karena, ada, sungai, mahakam, jadi, kami sudah mempunyai stok-stok dan di IKN itu kan tanahnya klei, liat. Jadi, kebutuhan air dari sumur bor sangat kecil, tambah Jarod. Maka dari itu, selain membangun bendungan maupun intek, pihaknya juga membangun embung. Setidaknya, tahun 2024 nanti, akan ada 19 embung selesai dikerjakan. Bahkan, ingin ditambah dua embung lagi. Dua bendungan tambahan ini akan melayani kebutuhan air di bandara VVI-PIKN maupun di pemaluan.